Hai sobat sukses, kembali ketemu dengan saya Dini Siddhartha Kali ini kita akan membahas topik yang rada unik ya Yaitu tipe-tipe pembisnis berdasarkan golongan darah Dan bagaimana cara menyikapinya setelah yang satu ini Intro Oke guys, kali ini kita membahas topik yang mungkin di luar yang bisa saya bahas ya Saya biasanya membahas soal topik bagaimana menjalankan bisnis gitu ya Bagaimana topik Anda bisa mengerti perpajakan atau bagaimana sistemasi yang benar gitu ya Tapi kali ini saya akan membahas topik yang rada unik ya Tapi ini mungkin penting untuk Anda ketahui ya Terkait dengan bagaimana kriteria kita berdasarkan golongan darah Ya so far ini sebagai subjektif ya, opini subjektif dan saya melihat beberapa referensi ya Bukan menjadi satu indikator resmi Tapi minimal kita tahu dulu kalau seandainya memang iya Kita ternyata orang seperti itu Bagaimana cara kita mengatasi ketika kita berbisnis Bagaimana cara yang kita harus lakukan ketika kita berbisnis Nah ini yang penting buat teman-teman sebagai pengusaha Ya ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Yuk, sekarang kita mulai dari golongan darah ya Karena golongan darah itu ada A, B, A, B, dan U Ya saya rasa cuma 4 ya Nah ada golongan darah mungkin C, D, nggak ada ya Cuma adanya A, B, C, D nggak ada gitu ya Kalau A, B, C, D itu biasanya pilihan ganda Oke, kalau kita cuma ada A, B, A, B, A, B, dan U Oke, nah sekarang guys kita mulai dulu dari golongan darah yang paling awal Yaitu adalah golongan darah A Oke, nah golongan darah A Menurut satu situs yang saya baca Saya nggak perlu disebutkan kepada Anda situs apa ya Tapi intinya golongan darah A Kebetulan saya punya sahabat baik ya juga golongan darah A Dan kelihatannya sama Nah, golongan darah A itu biasanya ya Kalau Anda teman-teman atau Anda teman-teman memiliki golongan darah A Yaitu biasanya mereka itu memiliki kepribadian yang perfeksionis Ya, tahu nggak perfeksionis Ya, perfeksionis itu semuanya-semuanya Pengen dilakukan dengan cara-cara yang baik Hasilnya harus baik Itu namanya perfeksionis Ya, jadi hasilnya harus baik Ya, misalnya naruh handphone Ya, misalnya ini handphone Taruh di sebelah sini Dia merasa itu kurang bagus Dia harus taruh pinggir sekali Ya, itu paling bagus Itu namanya perfeksionis Oke Nah, seperti itu contohnya Ya, kalau misalnya Anda perfeksionis Itu kalau golongan darah A Lalu guys Biasanya golongan darah A itu juga tekun orangnya Ya, orangnya tekun Dan yang cukup menarik adalah orangnya rasional Ya, orangnya itu harus melihat secara data Secara logika benar atau enggak Ya Lalu juga yang keren adalah tanggung jawab guys Ya, tanggung jawab mereka Orangnya tanggung jawab Orangnya kalau dikasih pekerjaan Harus dikerjakan dengan baik Dan sampai tuntas Itu golongan darah A Ya, tapi guys Ada satu hal yang kekurangan Yang dimiliki oleh golongan darah A Biasanya mereka kurang pandai Untuk berkata-kata Ya, alias mereka senangnya mengerjakan Tapi mereka kurang bisa Untuk menyampaikan maksud Dan tujuannya mereka dengan jelas Ya, ini bisa benar Bisa enggak tergantung Dari kondisi masing-masing Ya, tapi setahu saya Golongan darah A Adalah golongan darah Yang kurang lebih seperti itu Sepengamaran saya Ya, kalau saya mohon maaf Nah, so guys Ketika Anda memiliki golongan darah A Anda sudah tahu bahwa Anda ini perfeksionis Ya, Anda tekun rasional Ya, Anda pendiam Ya, Anda tanggung jawab Ada hal-hal baik Yang Anda bisa lihat bahwa Anda ini tanggung jawab Anda rasional Ya, Anda tekun Ya, nah sekarang Bagaimana bisa menyikapi Anda Sebagai pemisnis Untuk menjadi golongan darah A Golongan darah A Yang lebih super Yang lebih bagus Yang lebih keren Ya, nah satu guys Untuk perfeksionis Ini saran saja ya Buat teman-teman ya Satu guys Untuk perfeksionis Itu bukan hal yang jelek Tapi bisa menjadi jelek Untuk orang-orang Yang tidak sependapat dengan Anda Alias Anda dirasa terlalu Perfeksionis Bagi yang lain Anda dirasa terlalu Seperti Wah, gini Pokoknya terlalu Ah, susah Ah, saya mengikutinya Terlalu susah Nah, ini sesuatu Yang perlu Anda pikirkan Kalau memang Anda rasa Perfeksionis Anda dirasa Kurang baik Terhadap tim yang Anda pimpin Ya Ada kalanya Tidak harus Menjadi selalu perfect Di dalam sebuah berbisnis Ya Karena sering kali saya lihat Ketika Anda selalu perfect Dalam berbisnis Sering kali orang itu Menjadi one means you Karena dia tidak percaya Orang lain Dia tidak memberi Tidak bisa memberikan Ya, tanggung jawab Kata orang lain Dan akhirnya dia mengerjakan Secara sendiri Ya, itu yang perfeksionis Ya Nah, berikutnya Karena Anda rasional Anda memiliki logika yang baik Maka Anda juga harus berpikir Bagaimana caranya Saya bisa memutuskan sesuatu Secara data Ya Maka dari itu guys Ketika Anda menjadi pengusaha Anda butuh Namanya laporan keuangan Ya Seperti yang saya selalu buat Selalu selalu baca ya Saya selalu baca dulu Laporan keuangan dulu Ya, untuk selalu memutuskan Karena saya juga orang nasional Saya memutuskan Oke Saya harus memutuskan Berdasarkan data yang saya baca Ya Kalau tidak gitu Anda akan berdebat kusir Dengan Mungkin karyawan Anda Ya, atau mungkin partner Anda Cari dulu datanya Baru Anda ngomong secara dengan data Ya Nah Terakhir Ya, untuk kondisi Orang golongan darah A Yang cukup Ngomongnya kurang pandai Gitu ya Atau cukup pendiam Nah, Anda harus berlatih Untuk berkata-kata Ya Jadi Anda Cari cara untuk berkata-kata Anda Anda mencari pasangan Atau menjadi partner Yang bisa membantu Anda Berkata-kata Ya, itu teknik Metode strategi Misalnya Anda sebagai pemisnis Dengan golongan darah Ya Semoga saran saya Tempat untuk Anda Nah, lalu berikutnya guys Terkait dengan golongan darah B Ya Golongan darah B Nah, ini juga semuanya Pasti ada plus dan minus ya guys Golongan darah B Memiliki kelebihan Yang adalah apa? Dia punya pendirian yang kuat Ya Orangnya pendirian kuat Ya Dan dia mencintai kebebasan Jadi orangnya senang Freedom Jadi orangnya senang melakukan sesuatu Sesuai dengan keinginannya Ya Kebebasan Dia butuh kebebasan Ya Tapi dia juga ramah Ya Keren ya Dia ini ramah Orangnya ramah Dan individualis Ya Jadi ramah Tapi dia senangnya Bekerja itu individual Dia bekerjanya sendirian Ya Nah, maka terkesannya Kelihatannya Rada-rada ekois gitu Kelihatannya Kalau orang darah B Ya Nah Maka Seringkali orang golongan darah B Biasanya Gak mesti benar ya Tapi Seringkali karena dia ini individualis Dia Pengen Bekerja sesuai dengan keinginan dia Dan dia punya pendirian yang kuat Belum tentu orang bisa Menyamai pendiriannya Atau mematahkan pendiriannya Akhirnya terkesan Golongan darah B ini Terkesan lebih senang Untuk melakukan segalanya secara sendiri Ya Bisa tepat bisa benar Beberapa ada yang tepat Di teman saya yang lain Yang golongan darah B Ya tapi enggak Semua bisa tepat Nah So guys Kalau seandainya Anda memiliki golongan darah B Ya Anda memiliki Kondisi yang tadi Pendirian yang kuat Nah Ini satu hal yang baik Untuk Anda sebagai pemisnis Karena Anda memiliki pendirian yang kuat Tapi guys Nah Kadang-kadang pendirian yang terlalu kuat Yang tidak berdasarkan fakta Atau berdasarkan cuma asumsi pribadi Bisa menjadi penyebab kehancuran Daripada bisnis Anda Ya Maka dari itu guys Ketika Anda memiliki Ya Pendirian yang terlalu kuat Perlu Anda pertimbangkan Apakah pendirian Anda benar atau enggak Kalau benar Jalankan Tapi kalau ternyata Anda salah Karena ada data yang keleru Atau pendirian Anda Kena berdasarkan mungkin Asumsi Mungkin Anda perlu Perbaiki Atau Anda perlu Perhatikan Perlu enggak Anda Sesuaikan dengan kondisi yang ada Ya Dan karena Anda mungkin terkesan Individualis Ya Anda Tidak Bisa Belum Terbiasa Untuk bekerja secara tim Ya Sekali lagi Kalau Anda membuat bisnis Anda besar Anda tidak bisa bekerja sendirian Ya Anda membuat bisnis Anda besar Anda harus bekerja bersama-sama Ya Bisa berjalan sendirian dengan lebih cepat Tapi tidak bisa lebih jauh Kalau orang berjalan lebih jauh Bisnisnya harus berjalan bersama-sama Ya Maka dari itu guys Mulai tekan individualismenya Anda Dan coba untuk memberikan kepercayaan Kepada tim Anda yang lain Atau partner Anda yang lain Supaya mereka bisa menyelesaikan bagiannya Ya Jadi itu mungkin Yang Anda bisa lakukan Sebagai Anda pengusaha Di bergolongan darah B Ya Yang berikutnya Golongan darah AB Ya Golongan darah AB ini Orang yang cukup unik Ya Dan paling jarang ditemui Karena biasanya AB atau O yang sering gitu ya Tapi AB ini juga ada Tapi jarang Ya Nah Kalau golongan darah AB ini Karena dia punya dua keperbadian dari A dan B Kadang-kadang ada kepercayaan Ketambahan dari A ketambahan dari B gitu ya Beberapa uncur yang akan kecampur di AB Nah ini yang cukup keren adalah Di orang golongan darah AB ini Dia orangnya multitasking guys Sering kalinya multitasking Ya maksudnya bisa mengerjakan sesuatu secara bersamaan ya Dan dia ini juga kreatif Sering kali ya Jadi dia dikasih satu hal Dia bisa mengembangkan sendiri itu orang yang AB Ya Terus dia juga Ini yang mungkin anu ya Dia orangnya cukup kritis Jadi kalau sesuatu hal kebijakan Diputuskan Dirubah dia kan kritis Kenapa kok gitu Kenapa kok gitu Kenapa kok gitu Nah ini cukup menarik ya Nah dan yang terakhir Juga orangnya cukup sensitif Biasanya Meskipun belum tentu Ya Nah kalau Anda mendapatkan diri Anda Sebagai golongan darah AB Ada banyak kelebihan yang Anda bisa lakukan Salah satu ini adalah multitasking Anda bisa melakukan salah satu sesuatu hal Secara bersamaan ya Secara bersamaan Anda bisa lakukan secara bersamaan Sesuatu hal ya Nah ini cukup bagus ya Kreatif juga Anda bisa lakukan Ya jadi Untuk bisnis pun harus kreatif dan multitasking Ya Tapi Nah ada satu hal yang mungkin Anda perlu perhatikan Terkait dengan sensitivitas Sensitivitas Anda Atau terlalu sensitiv Oke Bisa jadi Perkataan orang A Maksudnya bukan A Tapi Anda menganggapnya A Ya Orang B menganggap B Tapi Anda tidak menganggapnya C Karena mungkin Anda Bisa Apa ya Sensitivitas Ya Impact daripada sensitivitas Sifat sensitivitas Sifat sensitivitas yang Anda miliki Nah Maka dari itu guys Ketika Anda menjadi golongan darah AB Anda perhatikan Oke Kalau saya terlalu sensitivitas Berarti Ketika saya mendapatkan sesuatu hal Atau sesuatu informasi Yang mungkin Saya rasa kurang baik Apakah perlu saya memberikan pertanyaan Atau saya menanyakan dulu terkait dengan hal ini Kepada orang yang memberikan pernyataan Mengklarifikasi Ya Ini juga perlu Anda lakukan Jadi jangan berpikir Terus di O ternyata orang itu mikirnya gitu Ternyata orangnya tidak mikir seperti itu Oke Anda tanya lagi Anda kreatifikasi lagi Benar tidak maksud Anda seperti itu Ya Itu golongan darah AB Yang terakhir guys adalah Golongan darah O Ya Golongan darah O Ini adalah golongan darah yang ramah Ya Mudah bergaul Kreatif Dan percaya diri Ya Jadi golongan darah O ini Memiliki sifat yang Ini ya Dinamis ya Dan juga Bisa jadi leader yang sangat baik Ya Nah kebetulan saya golongan darah O Ya oke Ini kebetulan aja gitu ya Tapi guys Ini juga ada kekurangan yang mungkin harus Anda Sadarin ya Kadang-kadang karena terlalu ramah Terlalu mudah bergaul Terlalu kreatif Dan terlalu percaya diri Kadang-kadang bisa membuat orang golongan darah O ini Terlalu pede Ya Atau terlalu Mohon maaf Sombong gitu ya Karena terlalu pede Akhirnya membuat dia sombong Nah ini satu hal Yang mungkin teman-teman Mestis memiliki golongan darah yang O Karena Anda gampang bergaul Gitu ya Anda kreatif Anda juga percaya dirinya tinggi Anda harus perhatikan Kadang-kadang percaya diri yang terlalu tinggi Itu juga yang kurang baik Untuk Anda miliki sebagai bisnis Ya Kadang-kadang Anda harus balance Ya Anda harus menurunkan golongan darah Menurunkan Kepercayaan diri Anda yang sangat terlalu tinggi Kalau tinggi aja gak apa Tapi kalau sangat terlalu tinggi Maka mungkin Anda perlu pikirkan Untuk Anda bisa adjust Ya Anda juga Tidak boleh terlalu percaya diri Itu juga kurang baik Namanya semua yang terlalu Itu tidak akan pernah baik Ya Jadi mungkin Anda bisa lihat Anda bisa mendengarkan juga Dari teman Anda yang lain Anda mendapatkan masukan Karena Anda terlalu percaya diri Ya Anda merasa semuanya Anda bisa Anda kadang kurang bisa Mendengarkan masukan Nah ini juga satu kekurangan yang mungkin Dibiliki oleh golongan darah Jadi coba mendengarkan Cari masukan dari teman yang lain Belum tentu Anda yang paling pintar Belum tentu Anda yang paling kreatif Ya Tapi coba dengarkan dari teman-teman Anda yang lain Atau karyawan-karyawan Anda yang lain Atau partner Anda yang lain Bisa jadi mereka punya masukan yang tidak bisa Anda bayangkan Meskipun Anda pandai berkata-kata Tapi belum tentu kata-kata Anda semuanya 100% benar Ya Maka Anda coba dengarkan Daripada teman-teman Anda yang lain Ya Sekian semoga video kali ini Yang saya buat bisa mendapatkan pemahaman Buat teman-teman Ya topiknya cukup nyeleneh Tapi semoga bisa mendapatkan insightnya Ketika Anda memiliki golongan darah tersebut Apa yang harus Anda lakukan Ya Dan feel free buat teman-teman yang mungkin Merasa penjelasan saya dan kurang jelas Atau ingin komen di bawah silahkan Anda boleh komen di kolom komen Tanyakan apa yang perlu Anda tanyakan Dan please share, subscribe, dan like video ini Kalau memang Anda rasa video ini baik Untuk pengembangan diri Anda Dan baik untuk pengembangan Teman-teman yang ada di sekitar Anda Ya Oke itu guys Sekali lagi Sehat terus Semangat dan bahagia untuk Anda Bye-bye Terima kasih telah menonton